Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax Mereka juga memperbandingkannya dengan bahasa-bahasa kuno di dunia lalu beliau berkesimpulan menariknya kesimpulannya itu satu bahwa itu ternyata dalam bible itu orang-orang yang menulis bible itu terbiasa untuk tertukarnya huruf jadi tertukarnya huruf huruf yang biasa tertukar di dalam bible dan ternyata itu terjadi juga di Indonesia apa yang tertukar sering tertukar huruf hurufnya yaitu R D dan S kemudian di Indonesia tertukar huruf T dan L contoh berlutut 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 ya berlutut berlutut ternyata dalam bible menjadi bertelut sebetulnya ini tertukar jadi dalam alkitab yang ada adalah bertelut jelas ini menyalahi kaedah bahasa Indonesia gak ada bertelut nah bertelut jadi tertukar T dengan L sebetulnya berlutut yang L ini harusnya kemari L ini kemari sampai bunda seteliti ini loh merinsetnya yang ini kemari jadi seharusnya berlutut kemudian tertukar lagi contohnya kali atau kata yang berbunyi diurapi jadi benar kata Burroughs Miller huruf R D S kalau untuk kasus yang ini huruf R dengan huruf S seyogianya diusapi karena memang benar tidak ada kata diurapi untuk di atas kepala urap itu ada dalam kosa kata bahasa Jawa suku Jawa sebagai orang Jawa saya tahu betul memang campuran bunda ya bunda saya siap urap berusaha bunda urap jadi ini saya yang lihat jadi ingat menu saya urap selamat datang selamat datang Assalamualaikum Abang Das Assalamualaikum jadi maaf ya jangan lonton juga ya biar gak tegang ya oke mantap memang urap itu ada dalam suku Jawa untuk makanan bunda kejap banget bunda ini malah ditegaskan lagi iya sementara yang benar adalah batal deh udah batal mending makan aja sekalian batal kalau kurap kalau kurap beda lagi kalau kurap kalau kurap beda lagi loh ya urap alamah batal-batal jadi lanjut-lanjut kalau diurapi dalam bahasa Indonesia artinya apa itu diurapi itu sebetulnya tidak ada kalau makanan urap adalah makanan dalam konsep kaedah bahasa Indonesia kaedah bahasa Indonesia makanan tidak bisa di kasih oh ini something happen BBI ada kata urapan diurapi ada itu baru baru tentu kalau baru ada kita pengakuan di negara bahwa kata itu sudah menjadi kata baku betul tapi KBBI yang dimaksud itu terbitnya tahun berapa bukan ketika kesalahan pertama kali dalam penggitakan Bible itu ini mohon dibedakan gini-gini setiap terjemahan itu disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati di dalam KBBI jadi gak sembarangan artinya ketika kata diurapi itu terlalu menjadi bahasa baku maka bisa digunakan jadi pengertiannya diurapi itu adalah diusapkan itu benar yang dibilang Bunda nah itu artinya itu maksudnya ini kan kita meneliti tentang bagaimana perubahan ini terjadi contoh berlutut itu tadi bertelut karena mungkin huruf T dengan huruf L itu tertukar ketika mengetik namun karena sudah dicetak banyak akhirnya terjadilah apa yang disebut linguistic tolerance apa itu linguistic tolerance sebuah kesalahan yang sulit untuk diperbaiki karena sudah dicetak banyak dan tersebar akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah ya sudahlah masukkan saja tapi dari asal-muasalnya ini tidak ada karena dalam kaedah bahasa Indonesia yang baku untuk yang namanya imbuhan nah maklum orang tua Bunda itu murid dari Profesor Purwadar Minta pembuat Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama di Indonesia namanya Profesor Purwadar Minta dan memang ibu kami itu sangat luar biasa dalam kebahasan jadi imbuhan baik berupa awalan dan akhiran di dengan i itu tidak berlaku untuk makanan imbuhan ini dalam kaedah tata bahasa Indonesia imbuhan awalan yang berupa awalan dan akhiran itu diberikan kepada kata kerja kata dasar contoh tulis contoh apa lagi sapu jadi disapu kata dasarnya sapu kalau untuk imbuhan menyapu iya kan temu jadi karena terjadi proses nasalisasi temu maka kalau tambah ibulan me jadi menemu tambah akhirankan t berubah menjadi n karena terjadi proses nasalisasi menemukan orang akan merujuk bagaimana bahasa Indonesia punya proses nasalisasi ternyata pengaruh ilmu tajwid dalam Al-Quran contoh tajwid inilah gunanya menelusuri kebahasaan ketika kata dasar ba contohnya dalam Al-Quran adalah kayak begini bakdi bakdi ini bakdi kalau datang di depannya kata min maka huruf n ini akan bernasalisasi dengan bunyi mim di Al-Quran sering dikasih kode kecil bukan min bakdi tapi membacanya memakai proses tajwid namanya mim bakdi bahasa Indonesia mengikuti tajwid beri ketika diberi awalan me maka dia menjadi memberi mengikuti tajwid Al-Quran nah Masya Allah seperti itu loh teman-teman jadi kembali ke bahasa tadi karena bahasa Indonesia itu jauh lebih mudah dari bahasa kitab suci manapun baik itu yang dari bahasa Hebrew kemudian bahasa Aramaik bahasa Hebrew serta Al-Quran bahasa Arab maka mau tidak mau kita merujuk kepada diusapi itu diurapi itu ditujukan pada kanjang Nabi Yesus berarti bagaimana Yesus menurut versi Hebrew dan versi Aramaik serta bahasa Arab nah rupanya dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya Masah Masah Ma Sa Ha artinya mengusap nah sementara dalam bahasa Indonesia terjadi tadi itu linguistic tolerance karena telah ada kesalahan sebelumnya akhirnya ya sudahlah mungkin ini maksudnya diusapi tapi tadung terketik diurapi dan sudah dicetak nah begitulah kira-kira jalan sejarahnya gitu loh abangda bukan bunda menyalahkan sana sini tidak kita kan kalau ada ilmu sejarah itu kan makin terbuka pikiran kita oh ada jalan ceritanya latar belakangnya gitu loh abangda aku sayang monggo silahkan berarti bunda itu artinya hanya dalam perbendaharan kata ya yang membuat benar-benar terjemahan lalu yang tadi mendekati kepada bahasa Arab karena mungkin bahasa Arab jauh lebih muda ya kira-kira ya betul abangda betul menambahkan bunda menambahkan nah ini enak nih kalau udah ada pertambahan ini makan kalau gak nambah itu gak enak makan nanti yang mau membuka jangan lupa kalau buka gak pakai nambah ya nambahin urap buat bang daddy ini itu dia iya 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 dengar ngomong urap dia lapar langsung iya ntar lah saya mau ini kamu boleh cari itu nanti saya iya ngomong lama juga saya gak makan urap itu beneran dah jadi pengen lanjut lanjut jadi gini bunda aku tertarik jadi saya tertarik dengan para penulis atau ilmuwan-ilmuwan dari internal oten itu sendiri bunda tapi setiap kali kita membahas hasil temuan dari mereka kita itu selalu dibilang anti kritus itu kadang ngoplek juga tapi harap dimaklumi kan oten itu kan macam-macam kelasnya ada yang cukup dewasa ada yang beletup-letup jadi harap dimaklumi abang jadi gini bunda saya pernah waktu itu saya membahas salah satu beberapa literatur atau referensi ilmiah kita kan bicaranya pada ilmi akademis gitu kan tapi terkadang para oten ini sepertinya tidak mau menerima literatur-literatur bahkan mengatakan Moreh Reski menghujat segala macam dan Moreh Reski dibilang dihujat segala macam padahal bahasa dari Moreh Reski atau Apologit Muslim itu by data by literatur atau by reference gitu kan tidak hanya sekedar asungsi jadi saya lebih suka ini bunda saya lebih tertarik pada konsep pernyataan dari Bert Edmond sebagai seorang peneliti ilmuwan perjanjian baru betul ahli perjanjian baru ya kenapa karena hal ini pun juga dinegatifkan juga oleh para oten-oten yang tidak punya kualitas intelektual yang mumpuni bunda saya akui karena mungkin mereka kurang literatik atau mereka hanya menggunakan dogmatika gereja saja ya kan jadi sehingga intelektualnya mereka juga mengalami kerendahan totalitas gitu kan kurang pikniknya kurang piknik mungkin bahasnya begitu jadi saya coba mengambil pernyataan dari bunda tadi ada yang menarik dari pernyataan dari Bart Edmond seorang peneliti perjanjian baru saya coba translitkan bunda dalam berbahasa Indonesia saya coba beberapa hari sudah saya translitkan ternyata menarik sekali konsepnya ini berikut ini telah disarikan dari dokumen yang disebut berkas alasan yang dibuat oleh mantan pendeta jika Anda menemukan satu ofensif maka penyerangan saatnya orang-orang benar tahu apa isi Alkitab mereka katanya masalah Alkitab bagaimana Al-Bibel benar-benar penuh dengan kesalahan di hampir setiap kemungkinan kata beliau yang pertama ada lebih dari 450 versi bahasa Inggris dari Bibel atau Alkitab bagi Oten yang kedua semuanya diterjemahkan menggunakan metode yang berbeda dan dari naskah yang sama sekali yang berbeda ini tadi yang persesuai dengan pernyataan Bunda Semangkot tadi yang ketiga ribuan manuskrip saling tidak setuju dengan liar dalam ayat-ayat apa dan bahkan buku-buku yang dikandungkan dan bagaimana itu dibaca keempat terjemahan yang berbeda mengajarkan hal-hal yang sama sekali berbeda di beberapa tempat beberapa sering meninggalkan seluruh bab dan ayat atau berisi catatan kaki atau footnote yang memperingatkan kemungkinan kesalahan karena ketidakpastian tentang keandalan banyak manuskrip kemudian perkiraan ketersediaan saat ini ada sekitar 2.251 bahasa yang mewakili sekitar 193 juta orang yang tidak memiliki terjemahan Alkitab kemudian banyak sekali yang saya coba terjemahkan Bunda dari pernyataan beliau intinya begini ada kesalahan literatur dan ini pernah kita bahas juga dengan Romualdo banyak terjemahan-terjemahan LAI yang banyak cacat logika kata Romualdo nah ini tetapi tidak pernah dibahas atau diangkat oleh para ilmuwan LAI bahkan saya pernah bilang di forumnya Morerizky kalau misalnya LAI memang tidak mampu gitu kan atau tidak mampu menerjemahkan panggillah orang-orang yang ahli bahasa Hebrew gitu kan seperti misalnya teman-teman yang menguasai bahasa kepakarannya di bidangnya sudah diunggulkan mengapa Anda lebih istilahnya percaya diri dengan kualitas Anda sedangkan Anda tidak mampu menguasai gitu kan itu poin utama waktu kita diskusi di rumumnya Romualdo jadi memang Bunda dari pernyataan Bunda tadi sesuai dengan hasil riset tadi dan saya coba integrasikan dengan pernyataan dari Bertramon kemudian saya coba integrasikan kerelasikan lagi dengan Dead Disc Rule kemudian saya integrasikan lagi dari beberapa karangan ilmuwan-ilmuwan akademisi internal OTEN memang ada satu problem mendasar Bunda sepertinya di level mereka ini ini kita bicara pada sisi nalar akademis tetapi terkadang mereka tidak mau menjelaskan problem mendasarnya itu apa atau karena ada semacam kekhawatiran atau bagaimana kita tidak tahu gitu kan nah seharusnya orang-orang dari level akademisi yang levelnya gelarnya dokter atau profesor perjanjian baru yang bisa menjelaskan ini kita diskusi ilmiah gitu tapi ternyata mereka pun tidak mau tahu bahkan membiarkan begitu saja bahkan seorang Anwar Can mengatakan di dalam LAI TB2 terjemahan baru pada saat launching silahkan anda para pendeta atau gereja mengeksegesi sendiri yang ada di Lampible TB2 LAI nah seperti itu Bunda hasil analisis analisis terima kasih Bunda hanya menambahkan iya betul-betul semuanya oke saya juga mau bertanya juga nih sebetulnya tadi yang sempat dibahas bertanya juga nih sama Bang Oreo atau Bunda terkait empat injil yang terkanonisasi ini kalau kita menggunakan metode apa namanya metode langkah penelitian sejarah gitu ya yang gimana dalam empat injil kanonik ini di peristiwa-peristiwa tertentu justru bertabrakan gitu nah apa yang pada saat itu di sidang konsili itu menjadikan landasan untuk empat injil ini terkanonisasi gitu Tafadol silahkan oke sebentar sebentar sebelum lanjut ke Bunda dan yang lain teman-teman buat yang nonton 102 kalau ada koinnya atau gift ada koinnya jangan lupa di gift John Peter dia sudah memberikan tanda-tanda itu tuh gift-gift dulu Pak Paus gitu silahkan mau gift ya satu mawa berapa luar silahkan jangan banyak-banyak tapi pirtau diri dia dengan sukarela sedekah cuman satu poin itu apa saya banyaknya aku ada 3000 ini oke jangan jangan biar gak monoton gitu loh jadi kita ganti-gantian tolong siapa nama lo atau God sesempat orang inggris ada sesuai speak up ada diem saja gitu loh santai santai iya makanya aku bilang gantian jadi enak diskusinya itu udah dapet poin satu itu udah bersyukur waduh aku naik ke atas sini mencari goin saya mencari paus gak main sama saya mau paus lanjut ke yang tadi kita kembali ke substansi saja kalau untuk saya mau sanggah juga dengan ore barbar ini iya jadi kalau kita juga tidak bisa menyalakan para akademisi di kekristenan pasti mereka punya kode etik dalam penyampaian jadi betul serta-merta bukan berarti karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan karena agama adalah sesuatu yang sensitif dan tidak dipublikasikan secara general secara umum kepada siapapun jadi memang kalau misalnya Anda tahu tentang hal itu bagaimana Anda tidak menerobos itu semua karena saya yakin bahwa Anda memiliki capability dalam memberikan suatu tafsiran-tafsiran atau definisi terhadap Alkitab itu sendiri tapi saya rasa bahwa para akademis kristologi mereka juga memiliki pemahaman yang luar biasa mereka tidak serta-merta tidak mudah untuk memberikan ilmu-ilmu yang ada tidak di dikonsumsi sebegitu saja kayak gitu ada dasar-dasar yang tidak harus disampaikan di ranah itu bukan berarti serta-merta langsung bertemu dengan Bapak bicara hal itu ada pertimbangan di sini karena dalam hal ini satu organisasi lembaga itu harus punya kodetik jadi tidak berarti harus dipublikasi semua kayak gitu ada pertimbangan pertimbangan khusus tapi kita tidak harus tahu sampai di situ begitu pula dengan di sahabat-sahabat kita yang di muslim tentu ada hal-hal tertentu di dalam Al-Quran juga pasti ada kontradisi kata-kata karena penulisan itu kita harus melihat dari era-eranya fase-fasenya ada perubahan dan perubahan itu pasti ada tentunya karena saya yakin tidak mutlak itu hal yang absolut kira-kira begitu Bunda saya hanya itu saja Pak orebarah orebarah kembali ke fokusnya aja lah jadi tidak usah melebar karena pendapat-pendapat itu tidak hanya tentang Alkitab tentang Al-Quran pun ada ahli-ahli yang menafsirkan dengan tafsiran mereka masing-masing jadi itu tidak perlu dibahas pendapat-pendapat itu yang kita perlu bahas ini sekarang yang di atas ini yang ditunjukkan sama Bunda ini siapa nama Rod dan Gat yang dimaksud di dalam ini biar kita paham siapa nama profit name-nya karena Rod dan Gat itu adalah generic name nah itu yang perlu dipelajari gitu makanya kita perlu tahu dari informasi dari luar negeri seperti apa lanjut ya terima kasih Abang Dajon Abang Dajon ini orangnya teliti ya baik Abang Dajon jika kita merujuk kepada Bible yang mendapat legitimasi dari kaum Kristiani di dunia sejak Raja Richard yang kedua atau Richard the Lion Heart Richard Sang Hati Singa berhasil menguasai Jerusalem tahun 1535 maka Bible dengan bahasa Inggris merajai di dunia hari ini seluruh penerbit Bible berbahasa Inggris di dunia telah mencetak belum terjual semua tapi mereka sudah stand by dalam dalam percetakan percetakan mereka sejumlah 5 miliar bayangkan tidak sedikit dana yang dikeluarkan tentunya kan sebab lihat contohnya yang tahun 1800 eh 1900 kulitnya kulit beneran kulit ya sampai seperti itu kulit kemudian kalau yang edisi gift itu kulitnya kulit sintetik tapi tetap kulit mungkin teman-teman ini suatu contoh yang baik bahwa pihak kekristianan dalam menulis Bible itu serius ini kulit dengan lihat jahitannya itu jahitannya yang sangat rapi dan api ini ini kelasnya biar bunda bukakan saja ini kelas yang melakukan ini sama dengan yang menjahit kursi di mobil Mercedes jadi tidak kaleng-kaleng bisa terlihat rapihnya ini kerapian ini ini akurasi presisi nah tidak terlihat sambungannya saya tunjukkan ini ya saya tentu kalau memang betul saya bilang betul membanggakan tidak ada terlihat sambungannya oke terus ke bawah maaf itu terbuat dari kulit babi atau kulit anjing kalau ini kulit sintetik bukan kulit hewan bukan kulit hewan tapi ada untuk Bible tahun 1500an itu ketika ditawarkan kepada bunda ternyata judulnya pig skin walaupun bunda menginginkan itu menginginkan Bible antik itu bunda tidak mau beli kenapa kulit babi warnanya kuning nah gitu kalau ini kan kuning juga yang mudah tunjukkan yang besar tadi itu kuning juga tapi apa kuningnya itu kuning sintetis bukan kulit ini kalau kulit babi pig skin namanya pig skin Bible jadi yang latin full gata atau yang lain serinya itu banyak yang tawarkan ke bunda biarpun dia jual murah ya karena kan mereka tidak menginginkan karena mereka biasanya jual itu dari anak-anak cucu yang mereka sudah tidak lagi ke gereja bunda tidak mau kenapa bagaimana bunda mau megangnya gitu kan tiap sebentar itu cuci tangan cuci tangan wah repot jadi tidak mau bunda karena kulitnya itu memang kulit judulnya big skin kulit babi baik kita lanjutkan Abang Dajon kalau yang disini jadi kembali kepada Bible berbahasa Inggris sebagai bahasa yang dapat legitimasi karena berhasil memukul pasukan kaum muslimin di perang salib dan mereka menduduki Jerusalem tahun 1535 jadi di dalam bahasa Inggris itu tidak digunakan alamat kemana the Lord your God hanya digunakan dari aspek kebahasaan bahwa God adalah Tuhan the Lord adalah honorable the honoring a partikel jadi suatu partikel untuk menghormati ini disebut yang mulia bisa jadi raja dan keluarganya bisa jadi para guru yang sangat mendedikasikan dirinya dipanggil Lord di dalam bahasa Inggris suami itu dipanggil Land Lord apakah berarti suami adalah Tuhan ya enggak Land Lord itu artinya bapak kos-kosan ya Land Lord kok Land Lord ya begitulah cara mereka mengekspresikannya kan nah itu tulisnya itu Land ini kan artinya kan Tanah Tuhan Tanah bukan Tuhan Tanah betul sekali dulu namanya Tuhan Tanah tapi setelah zaman modern berkembang jadi bapak kos-kosan jadi suami dipanggil Landlord bapak kos-kosan itu mungkin bahasa itu bukan itu menjadi satu bahasa yang istilahnya dalam kata slang kira-kira ya Bunda tidak slang ini namanya bahasa itu kan develop bahasa itu berkembang develop jadi perkembangan penggunaan pesakata bahasa itu develop berkembang dulu landlord karena dulu orang kan menyewakan tanahnya untuk digarap untuk apa untuk apa sekarang tidak lagi bukan tanah yang disewakan tapi kamar tapi menyewakan kamar sekaligus kan bisa keluar masuk ke semua penjuru tanah dari si pemilik rumah maka termasuk juga menyewakan kamar sekaligus mau ngapa di halaman di halaman silakan land di tanah itu mungkin itu mengalami perubahan karena disitu ada freeholdnya jadi hak milik itu yang mendasarkan dari kata dari tanah itu sendiri karena itu tanah adalah sertifikatnya hak milik jadi apa yang terisi terkandung dalam itu dijadikan salah satu perubahan dari landlord menjadi kos-kosannya menjadi tapi saya geliju juga dengarnya ya landlord jadi kos-tuan-kos jadi Tuan Tanah dulu kan dulu Tuan Tanah karena dulu orang memperkerjakan di tanah itu dapat gaji di sana artinya tanahnya disewakan sekarang kamar-kamarnya yang disewakan jadi suami bunda itu dipanggil landlord landlord kan tidak berarti beliau adalah Tuhan ya tidak jadi artinya maksudnya yang mulia pemilik tanah tapi kontesnya kan berbeda dengan Aikida dari kekristianan istilahnya pemahaman itu kan dalam bahasa sehari-hari pemahaman itu kan dalam bahasa sehari betul paling tidak begini Abangga Frankie paling tidak Abangga Frankie ada saksi hidup bahkan orang-orang hari ini di Inggris di negara-negara yang memakai bahasa Inggris lur masih dipakai lebih parah lagi ini sudah jarang dipakai mungkin kalau bunda tulis terpada kaget semua disini dulu ada istilah ini loh kaget ya jangan kaget betul-betul God apa God Mother wuih belum ada yang tahu ini apa ya nah suami bunda umur 75 tahun dulu masih memakai istilah ini apa ini ibu pengasuh ibu pengasuh ibu yang mengasuh dari bayi sampai besar mbok pengasuh disebut God Mother aneh God Mother ibu Tuhan Tuhan ibu entahlah gini bunda tapi artinya itu penerjemahan dalam fase di era yang pada zaman ini ya yang tadi mengalami suatu perubahan misalnya landlord kalau ini dulu kalau ini dulu sekarang ini Bapak Kos-Kosan Bapak Kos-Kosan berarti dalam penulisan yang namanya Lord yang diartikan dalam Alkitab adalah Tuhan itu berarti tidak salah karena itu perbedaan ada satu zaman yang mulia sebenarnya maksudnya yang mulia yang mulia itu begini jadi ada urutannya urutan sejarah secara linguistik Lord itu artinya yang mulia itu pertama nah karena ia ditujukan kepada raja berarti yang mulia raja the Lord King Charles our Lord King Charles contohnya juga ditujukan kepada guru-guru nah saat berbicara langsung disitulah dipakai istilah tuanku tadi maksudnya yang mulia untuk orang Melayu jadinya tuanku untuk orang sini artinya yang mulia yang mulia si Anu yang mulia si Anu the Lord siapa Lord siapa contoh kalau orang kaya raya dipanggil Lord Brighton berarti yang mulia Brighton begitu Bunda 10 menit lagi saya matikan live mohon maaf ya Bunda Bunda juga kan sudah malam juga jadi tidak ada keterangan dalam Bible bahasa Inggris kepada siapa ini dialamatkan kecuali bahwa dalam pembukaannya disebutkan bahwa ini adalah untuk Tuhan gitu saja karena God the Lord tidak coba Bunda bacakan dulu dalam bahasa Inggris itu Yohanes 17 ayat 11 itu menurut Bunda apa itu artinya Yohanes 17 ayat 11 menarik Yohanes 17 ayat 11 apa penafsiran Bunda tentang ayat tersebut dengan tidak menggunakan terjemahan LAI baik 17 11 menarik ini Abang Dajon matunungun Bunda tetap menghormati 17 ayat 11 nah ini dia karena ini merupakan Bible dengan tinta merah jadi percakapan yang disebut percakapan yang merupakan langsung dari baginda Nabi Yesus itu dicetak merah teman-teman yang Muslim jadi tergantung menerbitnya mencetaknya dalam warna merah jadi ini 11 seperti turun ke bawah dikit ya and now yeah and now I am no more in the world dan saat ini aku tidak lagi ada dalam dunia but these are in the world and I come to thee namun beginilah di dalam dunia ini aku datang kepada engkau holy holy father keep through thine own name those whom thou has given me Bapak Bapak suci Bapak yang suci tetaplah berlaku nama engkau suaranya bunda ini ya itu oh iya merah ini bunda iya jadikannya bunda nih bun merah ini merah 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 iya nih nama yang telah engkau berikan kepadaku that they in tiba-tiba hilang bunda jaringan iya tapi masih ada di atas atau kita tutup saja ya ya itu artinya itu namamu yang diberikan kepada namaku oke kalau gitu teman-teman ya iya sinyalnya bunda atau lanjut di room bunda atau di room lain gitu ya mohon maaf ya saya juga mau istirahat dari malam saya belum tidur ini bang verge beckton bunda dan semua tadi yang udah ini ya dan yang buat yang nonton juga nih terima kasih banyak udah menyaksikan terima kasih oke kalau gitu saya pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa tuh di room belajar logika tuh iya 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 oke 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 saya pamit semua ya iya keop si say off Terima kasih. 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 Betul Bang. Kamu harus memahami dari sisi sejarah, sisi keilahian Allah itu, cuma kalau kamu memahami secara asumsimu sendiri, saudaraku saya minta dalil supaya kita tidak berasumsi. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada pengertian Tuhan, jangan berpegang kepada pengertian manusia. Makanya saya minta dalil, ketika abang mengatakan sisi keilahian Yesus adalah dilahirkan dari perawan, saya minta dalilnya mana, Anda tidak bisa tunjukkan. Berarti Anda hanya asumsi, eh sorry, Anda pengertian pribadi. Terima kasih. Kan gitu. Nah tadi, ada tertulis. Tadi, sorry hari ini saya enggak punya alkitab di sini, saya ini di kebun cuma. Baik, baik, kita maklumi, kita maklumi baik. Sama bang, saya pun lagi di kebun ini bang, saya lagi di gunung ini bang, samanya kita, anak gunung-gunung kita ini. Nah sekarang ketika, ya ketika saudara mengatakan Tuhan itu maha kuasa, bukan kuasa, maha kuasa. Ketika Tuhan itu maha kuasa, sama posisinya ketika dia maha pencipta, ketika dia dikatakan maha pengasih, maha penyayang, maha perkasa, maha kekal. Yang dikatakan maha, berarti dia tidak pernah kehilangan identitasnya terhadap apa yang disifatkan. Misalnya, ini apa, yes, yes yang kami anggap ada Tuhan, pernahkah kehilangan keilahiannya? Justru ketika dia mencati, saudaraku, dia naik ke surga lagi. Ingat tidak cerita Debita, Debita, Lazarus, oke, orang-orang kudus yang bangkit, yang diceritakan dalam kitab Lukas, mereka bangkit semua. Debita yang dibangkitkan Petrus, bangkit juga. Apakah itu menjadi bukti keilahian, bahwa ketika ada orang bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan? Bahaya itu, bahaya. Bahaya konsep seperti itu. Karena Petrus juga membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, Yesus ini dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Baca Roma 14, nomor 9. Kisah para Rasul 2, nomor 36. Yang membangkitkan siapa? Dan yang dibangkitkan siapa? Kan begitu bang, logika sederhananya gitu. Nah, sedangkan yang dikatakan Tuhan, menurut pemahaman kita, terlepas apapun agama kita, kita mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena dia maha kuasa, jangankan 33 tahun, sedetik pun, sang maha kuasa tidak pernah kehilangan kodratnya sebagai yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa kemudian menjadi tidak maha kuasa. Dengan kata lain, dia tidak bisa menjadi makhluk. Yesus makhluk. Dia manusia. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya bertanya kepada saudara, teman-teman Kristen. Oh, Yesus itu ilahi. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Yes, itu kata teman-teman Kristen. Kenapa sekali-kali kita tidak tanya Yesus langsung? Yesus, kamu itu menurut dirimu siapa? Kamu itu. Karena Yesus sudah tidak ada saman sekarang, maka yang kita cari jawaban Yesusnya di dalam buku-buku yang direferensikan oleh para penyidik yang melakukan penelitian. Siapa mereka yang ada di kitabnya teman Kristen? Orang-orang ini adalah orang yang mencari data-data tentang Yesus dengan murid-muridnya, dengan Tuhannya Yesus. Oleh karena itu, kita tanya. Yesus, kamu itu siapa? Baca Bibel. Ternyata Yesus mengatakan dia utusan Tuhan. Kan selesai kita. Tidak ada masalah di situ, kan? Yang jadi masalah ketika dipaksakan doktrin gereja masuk ke dalam ranah pemikiran akal sehat untuk dimatikan akal sehat kita dan mengatakan Yesus itu Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Berarti Tuhan menjelma, Tuhan yang maha kuasa menjelma menjadi tidak maha kuasa. Apakah ini disipati pencipta langit dan bumi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian, Islam hadir di tengah-tengah saudara-saudara untuk kembali menjadi jalan menuju kepada ajaran para nabi. Yesus itu hanya utusan. Dia nabi, dia rasul. Bukan yang lain. Apa kabar, kawan-kawan? Bye.